selamat menikmati 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 Apakah harus satu rokaat yang di rokaat kedua itu sampai salam Atau dikatakan satu rokaat itu setelah sujud yang kedua Setiap rokaat itu kan dianggap satu rokaat Kalau setelah sujud kedua Setelah sujud kedua bangkit dari sujud kedua itu dianggap satu rokaat Kalau di rokaat kedua ya apa? Apakah setelah sujud kedua atau sampai salam baru dianggap satu rokaat? Menurut Imam Ibn Hajar dianggap satu rokaat itu sampai salam Sampai salam Kalau tidak sampai salam ya nambah tiga rokaat malian Jadi sholat duhur malian Menurut Imam Romli Menurut Imam Romli Tidak perlu sampai salam Tidak perlu sampai salam Sampai mana Imam Romli mengatakan? Sampai sujud kedua Sampai sujud kedua Jadi setelah sujud kedua kan tasahud Tasahud dia niat mufarokoh Niat berpisah dari Imam Kebelet kencing misalnya Aku mufarokoh sholat sendiri aja Nambah satu cukup Menurut Imam Romli Kalau menurut Imam Ibn Hajar Tidak boleh nambah satu rokaat Kalau dia mufarokoh Sebelum salam Walaupun setelah sujud yang kedua Maka harus menambah tiga Harus menambah tiga Falau farokohu lam yudrikul jum'ah Lam yudrikil jum'ah Jikalau ia berpisah Daripada Imamnya Ini meneruskan pendapatnya Imam Munu Hajar Lam yudrikil jum'ah Ia tidak mendapati Jum'atan Dalam artian Ia menjadi Duhur sholatnya Wayudrikuhah didapati Jum'atan Kadalika sebagaimana yang sudah disebutkan Iza adrokama'a masbukin Rok'atan Jika mendapati bersama Masbuk Satu rokaat Indah Ibn Hajar Hilapan li Liromli Gambaran yang kedua Permasalah yang kedua disini Bisa juga Didapati sholat jum'at itu Dengan bermakmum Orang yang masbuk Dari Jum'atan Pertama Sudah Ada orang datang Baru datang Di rokaat kedua Dia rukuk bersama Imam Dia lakukan sampai salamnya Imam Setelah salam Dia nambah satu roka Nambah satu rokaat Ada orang baru datang Bagaimana orang yang baru datang tadi itu Yang bermakmum dengan orang masbuk Daripada sholat jum'at Apakah dia mendapati sholat jum'at Iya mendapati sholat jum'at Menurut Imam Ibn Hajar Dengan catatan Tetap mendapati satu rokaat Satu rokaat Kalau Imam Romli tidak bisa Kalau Imam Romli tidak bisa Sholat jum'at itu didapati dengan satu rokaat Satu rokaat Kalau satu rokaat sudah berjamaah Empat puluh orang Maka setelah itu sholat-sholat sendiri Atau ketika dia cuma dapat satu saja Bersama Imam Sudah cukup Nambah satu saja Ketika dia masbuk Yang kedua Masbuk yang tidak mendapati Rukuk keduanya Imam Dalam artian Imamnya sudah iktidal Dia baru dah datang Imam iktidal di rokaat kedua Ada orang baru dah Baru datang Berarti dia ini orang Tidak mendapati Rukuk yang kedua dari sholatnya Imam Ya apa kalau seperti ini Niatnya bagaimana Niat sholat jum'at Atau niat luhur Kalau niat sholat jum'at Niatnya dua rokaat Padahal dia Ketika sudah seperti ini Tidak mendapat satu rokaat Berarti dia Rokaatnya nanti Empat rokaat Luhur Jadi luhur Di sini dibahas Di dalam permasalahan ini Niatnya bagi masbuk Yang baru datang tadi itu Yanwil jum'ah Dia harus niat jum'at Ini pendapat yang asoh Tapi di situ tidak sebutkan Di sini hanya Disebutkan yanwil jum'ah Wajib niat jum'at Apa? Niat jum'at Dalam ibaru yang lain Hukumnya wajib niat jum'at Hukumnya wajib niat jum'at Jadi ketika dia niat sholat Duhur Tidak asah Karena wajib niat jum'at Pendapat yang kuat Tapi sholatnya Apakah sholat jum'at? Walaupun niatnya jum'at Wa yusol li'ar ba'a rokaat Dan duhron Dan dia sholatnya Empat rokaat Menjadi du Duhur Karena dia tidak menangi Satu rokaat bersama Imam Karena dia Datang setelah Rukuk yang kedua Daripada Rukuknya Imam Wahadza mana qawlihi qawli ba'dihim Ini Sesuai dengan Apa? Pendapatnya sebagian ulama Ada teka-teki Ada seseorang sholat Tanpa diniati sesuai dengan sholatnya Kan kalau kita belajar Di bab rukunnya sholat dulu Sholat itu ya harus Niat apa yang disolatkan Kalau salah Tidak boleh Tidak asah Karena harus menentukan Kalau sholat fardu Kalau sholat fardu Harus menentukan sholatnya Tapi disini Ada orang sholat fardu Tanpa mentakin Fardunya yang ia kerjakan Tapi dihukumi Asah Juga bisa digambarkan Dia no Dia niat Tapi tidak sholat Niatnya satu Sholat Tapi dia tidak Sholat yang dia niatkan Ya ini gambarannya Ya ini gambarannya Niatnya sholat jumat Tapi dia tidak sholat jumat Sholat apa? Sholat duhur Empat rokaat Berarti dia sholat duhur Tanpa niat duhur Nah ini Teka teki ya Teka teki Roto bingung ya Ini teka teki Namanya teka teki Roto bingung Diulang-ulangi aja Kalau masih bingung Diulang-ulangi Niat Tidak sholat Sholat tidak ni Tidak niat Yang ketiga Hukmul istihul An sholatil jumat Bada adhani tani Permasalahan yang ketiga ini Menyebukkan Daripada sholat jumat Setelah adhan kedua Jadi memiliki kesibukan yang lain Padahal sudah adhan yang kedua Dari sholat jumat Bagaimana hukumnya? Yahrumul istihul anha Hukumnya haram Sibuk daripada Jumatan Bibayin Dengan jual beli Setelah adhan Yang kedua Dia masih sibuk jual beli Maka disini dia Apa? Haram hukumnya Haram Aunahwihi Atau semisal Jual beli Atau semisal Jual beli Yang haram disini Bagi orang yang wajib jumatan Kalau orang yang gak wajib jumatan Ya gak haram Perempuan Anak kecil Gak wajib jumatan Ada yang wajib jumatan Tapi gak terhitung jumatan Seperti Orang yang mukim Dia wajib jumatan Tidak terhitung Dari 40 orang Apakah haram juga? Haram Tokonya intinya Dia wajib jumatan Maka haram Maka haram Bagi dia Menyebukkan sesuatu Daripada sholat jumat Setelah adhan kedua Adhan kedua Nah kalau Ini ada orang Tidak wajib jumatan Tapi bertransaksi Atau Membuat kesibukan Dengan orang yang Wajib jumatan Ya apa? Sama saja Haram juga Bagi dia Terhadap orang yang Tidak Wajib jumatan Wajib jumatan Apa? Mubaya atun Jual beli Jual beli Terhadap siapa? Mantal zamuhu Terhadap orang yang Wajib Karena dianggap Dia ini Membantu Atas kemaksiatan Hukumnya makroh Setelah zawal Sebelum adhan yang kedua Yang kedua Setelah tergencir Belum adhan yang kedua Masih boleh Masih boleh Transaksi Yang keempat Permasalahan yang terakhir Hukmus safar Yaumal jumat Hukumnya Bepergian Di hari jumat Yahrumus safar Hukumnya haram Bepergian Iza tayak kona Jika dia yakin Awholapa'aladhanihi Atau Menyangka Atas sangkaannya dia Annahu layutrikul jumat Dia tidak bakal Mendapati Solat jumat Fimaksudihi Di tempat Tujuannya Awholapa'aladhanihi Atau Di perjalanannya Maka Dia haram Wailah Kalau Mendapati Berarti Atau Menyangka Adanya Tempat jumatan Di perjalanan Atau Di tempatnya Faya juzhu Boleh Bepergian Di hari jumat Disitu langsung Dikaitkan dengan Yaumul jumat Berarti Difahami disini Yaum Kalau dalam bahasa Arab itu Dari terbitnya Fajar Mulainya dihitung Hari itu Dari terbitnya Fajar Bukan seperti Masehi Dihitung hari itu Jom satu malam Baru Dihitung hari Kalau dalam Islam Dihitung hari itu Mulai terbitnya Fajar Makanya disini Tidak diikutkan Pakda Fajar Walaupun di ibarat lain Itu Disebutkan Haram Bepergian Setelah Fajar Disini langsung Yaumul Fajar Di hari Jumat Apa Yaumul Fajar Yaumul Jumat Di hari Jumat Dan keharaman disini Bagi orang yang memang Tidak mendapati Jumatannya Di perjalannya Atau di tempatnya Kalau mendapati Enggak haram Kalau mendapati Enggak haram Kalau berangkatnya itu Sebelumnya Ya Abang Malamnya Malam Jumat Misalnya Bepergian malam Jumat Hukumnya Ketika Bepergian malam Jumat Hukumnya Makro Hukumnya Makro Itu pun ada ikatannya Bepergian Kamis Misalnya Dengan syarat Dengan syarat Keluar dari batas kota Sebelum terbitnya Fajar Berangkatnya Kamis Tapi keluar dari batas kota Setelah Fajar Ya kodohai Apa Bepergian setelah Fajar namanya Haram Berarti Dengan syarat Keluar dari batas kota Sebelum Fajar Dan itu Sesuai dengan Hadis Ya Mansafaro Laylatal Jumat Da'a Alehi Malakahu Siapa orang yang Berpergian Di malam Jumat Maka Dua Malaikat Mendoakan Buruk Untuk dia Fayakulani Mereka Mereka Berdua Para Malaikat Berkata La Najahullohu Minsafarih Allah Tidak Akan Menyelamatkan Kamu Di dalam Pembergiannya Dan mudah-mudahan Allah Tidak Membantu Orang tersebut Atas Memenuhi Hajatnya Keperluannya Ini doanya Malaikat Yang di Utarakan kepada Allah Terhadap Orang yang Pembergian Malam Jumat Dan ini hadisnya Do'if Sebagaimana Di Ihya Karena hadis Sohihnya Bukan Laylatal Jum'ah Tapi Yaumal Jum'ah Mansafaro Ba'dal Fajri Yaumal Jum'ah Itu hadis Sohihnya Hadis Sohihnya Hadisnya Ini khusus Hari Jum'at Setelah Fajr Bukan Malam Jum'at Ini Daripada Permasalahan Yang ada Di dalam Bab Jum'at Mungkin ada Yang perlu Dibahas Atau ada Tambahan dari Guru kita Ustaz Hati Atau Ustaz Masudi Silahkan Dibahas 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 Terima kasih.